Untuk jadi kemanam kebakaran itu sebetulnya adalah cita-cita saya dari kecil hati ini merasa senang, bahagia, dan lega bisa menolong dan menyelamatkan orang lain. Nama saya Andika Muhammad Irfan, usia saya sekarang 27 tahun. Untuk pekerjaan, saya adalah petugas kemanam kebakaran dan penyelamatan di lingkungan suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Untuk jadi kemanam kebakaran itu sebetulnya adalah cita-cita saya dari kecil. Saya suka kemanam kebakaran karena jiwa penolongnya dan juga tidak banyak orang yang ingin jadi kemanam kebakaran karena memiliki resiko yang tinggi. Jadi awalnya itu tahun 2016 sembari saya kuliah itu ada pembukaan namanya Balakar, Barisan Relawan Kebakaran. Dalam sesahun saya menjadi reksual relawan, Alhamdulillah pada awal tahun 2017 ada pembukaan kemanam kebakaran. Jadi saya daftar, saya melamar, Alhamdulillah seleksi administrasi, lulus, tes fisik, jasmani saya lulus, wawancara dan tes lulus saya lulus. Dari tahun 2017 saya resmi menjadi pembukaan kebakaran sampai sekarang saat tahun 2023. Awalnya saya bercerita dulu tentang tugas kemanam kebakaran itu sendiri, yaitu yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan itu contohnya adalah kita sosialisasi tentang pencegahan kebakaran dan juga kita memperkenalkan profesi kita kepada anak-anak TK, SD maupun yang lebih tinggi daripada itu. Dan juga yang kedua adalah tentunya memadamkan kebakaran. Yang ketiga adalah penyelamatan. Dan sekarang yang paling marak dan paling spiral itu lebih ke penyelamatan kita evakuasi. Evakuasi misalnya hewan liar itu ada mungkin kucing yang tercebut sumur atau yang masuk ke lokan atau masuk ke sela-sela tembok rumah. Kita selamatkan ular, kerah, ada juga musang, buaya dan juga penyelamatan orang. Seperti orang yang masuk sumur atau yang ingin dunia diri dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang melaporkan bahwasannya ada ular, tepatnya itu ada di lingkungan Kelurahan Cipayung. Kita langsung bergegas ke sana untuk setidaknya kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga itu sendiri. Kita ke sana, katanya ibu itu sendiri melihat ular yang masuk ke dalam pelafonnya. Kita meminta izin untuk membongkar pelafonnya. Alhamdulillah diizinkan dan yang pemilik rumahnya itu pun menerima. Ada lubang, dia ke luar. Keluar mana? Keluar. Dikarenakan di tembok itu banyak lubang-lubang kecil yang bisa dilalui oleh ular tersebut, mungkin ular itu sudah kabur duluan. Memang namanya evakuasi ular tidak selalu tertangkap seperti halnya biawak, ular, nesang itu tidak selalu kita dapatkan karena hewan-hewan tersebut mempunyai gerak mobilitas yang sangat cepat. Ada laporan kebakaran di Kapung Tengah, yaitu di Kecamatan Kramat Yati. Kecamatan Kramat Yati itu membutuhkan bantuan dari kami, jadi kita langsung bergegas ke sana. Silah masuk, siap meluncur, 65 di Jalan Raya Tengah yang terbakar. Kecamatan Kramat Yati Kecamatan Kramat Yati Yang tadi terbakar itu adalah tempat makan dan juga apotik, mereka samping-sampingan. Atap dari kedua bangunan itu sampai rubuk dan juga ya alhamdulillahnya tidak merempet ke kanan kirinya saja. Jadi hanya dua bangunan saja yang tidak terselamatkan. Kebakaran itu sendiri terselesaikan kurang lebih dalam waktu 30 menit. Kalau kita berhasil dan membuat masyarakat senang, aman, tentram dan nyaman, kita sudah sangat menyukai itu dan hati ini merasa senang, bahagia dan lega bisa menolong dan menyelamatkan orang lain. Untuk warga DKI Jakarta yang memerlukan pelayanan kebakaran, mau itu pencegahannya, mau itu kebakarannya atau penyelamatan lainnya, Jangan sungkan-sungkan kita siap 24 jam untuk warga DKI Jakarta. Bisa dengan nomor telepon di 112 atau di nomor telepon suku dinas penanggulan kebakaran dan penyelamatan kota administrasi Jakarta Timur yaitu di 021 85 904 904. Dan juga bisa menghubungi 13 kanal CRM.